Intro Dari Bukit Sukamakmur Bogor Tepatnya dari Pondok Pesantaran Darul Mustafa Abah kembali menyapa para pemirsa di Nusantara Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin nasta'inu ala umuri dunya wal-din Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma baad Faqad kalallahu ta'ala filquranil kirim A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul inkuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullahi Al-Ayah Wa kala Rasulullah s.a.w. Man habbani kana ma'i fil jannah Para pemirsa tipiwan dimanapun berada di Nusantara yang kita cintai ini Semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang Juga pertolongan dari Allah s.w.t Dan tak lupa semoga kita semua mendapatkan sefatul ujma'nya Rasulullah s.a.w. Dalam kesempatan yang berbahagia ini Ijinkan Abah mengemukakan Suatu ungkapan Suatu perasaan Rasa cinta Dan bersamaan itu pula Rasa cinta ini Akan dikemas Dengan Baik kata demi kata Menjadi satu pengertian Dinamakan dakwah Mudah-mudahan Da'wah yang kita adakan Pada pagi hari ini Lewat perantara Tipiwan Di acara Assalamualaikum Nusantara ini Dapat mendapatkan Keberkahan Kobulnya Semua hajat kita Dan diberikan Syafaat oleh Rasulullah s.a.w. Tema cinta Yang dikemas dengan kata-kata Baik perbaik Menjadi kata Lalu Da'wah lah namanya Semoga da'wah ini Diterima oleh Allah Dan menjadi satu Sabab kita Mendapatkan Syafaatul ujma'nya Rasulullah s.a.w. Karena beliau berkata Man ahabbani Kana ma'ifil jannah Man ahabbani Barang siapa yang cinta Kepadaku Kata Rasul Kana ma'ifil jannah Maka aku akan Besertanya Di dalam sorga nanti Tetapi Ada satu penjelasan Yang lebih perlu Kita perhatikan Bagi setiap orang Yang mengaku cinta Kepada Rasul Perkataan siapa Perkataan Al-Habib Abdullah Ba'alwi Al-Hadad Yang tercatat Di dalam kitab An-Nasaihudinia Beliau berkata Man da'a inni Uhibbun Nabi Barang siapa yang mengaku Aku cinta Kepada Nabi Min guairi itibai sunnah Namun tidak mengikuti Sunnahnya Rasulullah Pahu waqidab Kata beliau Itu cintanya palsu Itu bohong Ibu-ibu Kalau digombalin Sama ayahnya Dahulu Bu Bintang tanpa Langit tanpa bintang Apalah indahnya Langit tersebut Lalu bapaknya Melanjutkan Hidupku bu Hidupku yang Tanpa dirimu Tidak berarti Itu adalah Rayuan Tetapi Tanpa adanya Bukti Nyata dalam Mengungkapkan Rasa cintanya Ibu Ibu hanya Di PHP Saja Ternyata Sebulan dua bulan Dia pergi Sebulan dua bulan Dia mengingkari Itu Kizab Begitupun Cinta kepada Rasulullah Hanya mengaku Cinta Tetapi Tidak mengikuti Sunnahnya Itu bukan Termasuk Cinta Lalu ulama Mendefinisikan Cinta Dari sekian Cinta Lalu ada Tanda Alamatul Hub Tanda dari Cinta itu Adalah Kasratul Zikr Banyak Menyebut Kita cinta Kepada Seorang Wanita Banyak Menyebutnya Siang Malam Dia sebut Namanya Lalu Banyak Mengingatnya Siang Malam Mengingat Teringat Dia Tidur Teringat Dia Sudah Bangun Tidur Juga Teringat Dia Maaf Tadi Sebelum Tidur Teringat Dia Bangun Tidur Teringat Dia Lagi Makan Teringat Si Dia Itu Adalah Tanda Cinta Lalu Kita Bandingkan Bagaimana Cinta Kepada Rasulullah Sedangkan Yang Harus Kita Cintai Itu Adalah Allah Dan Rasulnya Harus Lebih Dicintai Daripada Semua Yang Ada Salat Duhah Ternyata Kita Masih Bekerja Baru Adalah Hati Bukan Hanya Diucapkan Tetapi Iringi Dengan Perasaan Cinta Di Dalam Hati Lalu Ikuti Belajar Sunnah Sunnah Makan 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 Tangan Tiga Itu Pun Kalau Bukan Makan Ketupat Sayur Kalau Makan Ketupat Sayur Warepot Kenapa Karena Rasulullah Makan Tiga Jari Itu Di sana Makanan Wajibnya Makanan Pokoknya Kurma Dengan Tiga Jari Sudah Dapat Tetapi Kalau Di Indonesia Dengan Tiga Jari Dan Harus Tiga Jari Makan Bakso Bingung Makan Sayur Bingung Itu Artinya Melakukan Sunnah Rasul Itu Pada Tempatnya Memakai Baju Dengan Tangan Kanan Dulu Lalu Tangan Kiri Masuk Ke rumah Kaki Kanan Dulu Keluar Kaki Kiri Masuk Ke Masjid Kaki Kanan Keluar Kaki Kiri Itulah Sunnah Yang Kecil Kecil Belajarlah Kita Melakukan Hal Hal Seperti Itu Agar Kita Masuk Dalam Kategori Man Ahabani Barang Siapa Orang Yang Mencintaiku Maka Ia Akan Besertaku Di Dalam Sorga Subhanallah Di Dunia Kita Mencintai Mengharapkan Berjumpa Dengan Rasulullah Di Akhirat Berdampingan Dengan Rasulullah Yang Kita Cinta Ketika Ketika Timbul Dan Tumbuh Rasa Cinta Kita Pupuk Hari Demi Hari Kita Baca Solawat Kita Sebut Namanya Teringat Akan Satu Kisah Namanya Layla Dengan Majnun Layla Dengan Majnun Ini Melegenda Ceritanya Ini Bercerita Tentang Cinta Yang Dahsyat Atau Kedahsyatan Cinta Majnun Dengan Layla Majnun Ini Dikatakan Majnun Dia Gila Gila Dengan Layla Padahal Belum Pernah Berjumpa Dengan Layla Tetapi Amat Mencintai Layla Jangankan Melihat Layla Baru Mendengar Kampungnya Saja Sudah Bergetar Hati Majnun Sampai Suatu Masa Suatu Waktu Majnun Meracu Ngomongnya Tidak Tertentu Terbawa Akal Dan Perasaannya Terbalut Rasa Cinta Kepada Layla Maka Gilalah Majnun Dia Duduk Dia Diam Di Satu Masjid Yang Banyak Orang Lagi Melaksanakan Salat Merancau Majnun Omongannya Kesana Kemari Sehingga Ketika Salam Orang Yang Berjamaah Itu Meliriknya Dan Memarahi Majnun Marah Semarah Marahnya Hai Pulan Kamu sudah Mengganggu Ibadahku Kepada Allah Sudah Merusak Kehusuanku Beribadah Kepada Allah Apa Jawab Majnun Majnun Tersenyum Engkau Beribadah Bukan Dengan Rasa Cinta Aku Saja Yang Cinta Kepada Layla Tidak Terganggu Dengan Apapun Baru Saja Aku Melihat Kampungnya Layla Sudah Bergetar Hatiku Sudah Cukup Rinduku Untuk Layla Tetapi Alangkah Ruginya Kalian Bersujud Kepada Allah Meminta Kepada Allah Mengagungkan Kepada Allah Tetapi Masih Merasa Terganggu Dengan Rancuan Rancuan Aku Kata Majnun Subhanallah Ini gambaran Cinta Yang luar Biasa Sehingga Luar Biasanya Cinta Seorang Awliya Sampai Ada Yang Dinamakan Majedub Hubnya Lari Dari Dirinya Tenggelam Di Fana Fillah Cinta Kepada Allah Maka Dia Akan Tergila Gila Kepada Allah Cinta Kepada Rasulillah Maka Ia Akan Tergila Gila Dengan Pandangan Pertama Dia Akan Melihat Dia Akan Memperhatikan Hikayat Riwayat Perjalanan Rasulillah Dia Baca Setiap Buku Yang Bercerita Tentang Rasulillah Dia Akan Bergetar Ketika Mendengar Nabi Muhammad Desebut Dan Selalu Membaca Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Membaca Salawat Ketika Mendengar Nabi Muhammad Desebut Itu Tumbuh Dengan Sendirinya Asal Kita Latih Maka Dari Itu Lalu Pertanyaannya Bagaimana Kalau Ahli Cinta Itu Maksiat Ya Ahli Maksiat Pada Saat Itu Tetapi Dengan Rahmat Allah Dengan Kasih Sayang Allah Orang Yang Cinta Kepada Orang Yang Dicintai Allah Dia Akan Arahkan Hidupnya Oleh Allah Yakinlah Orang Tersebut Akan Meninggal Menuju Pada Taubatan Nasuhah Dan Ketika Wafat Tidak Sedikit Orang Yang Mengucapkan Dua Kelima Syahadat Padahal Sebelum Dia Wafat Banyak Berbuat Kesalahan Tetapi Di Akhir Di Ujung Kehidupannya Dia Bertawbat Kepada Allah Namun Ada Pula Yang Dengan Ibadahnya Tanpa Dirasai Tanpa Di Ikuti Dengan Rasa Cinta Dia Beribadah Banyak Sebelum Meninggalnya Tetapi Ada Pula Yang Sulhut Karena Merasa Suci Karena Merasa Agung Tidak Dirasai Ibadahnya Dengan Cinta Tetapi Keterpaksaan Tetapi Juga Ibadahnya Tidak Dilandasi Dengan Cinta Maka Dari Itu Para Hadir Pemirsa Yang Dirahmati Allah Cintailah Allah Cintailah Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Dengan Menyebutnya Dengan Banyak Menyebutnya Dengan Banyak Mengingatnya Barang Siapa Yang Mencinta Maka Ia Akan Besertaku Di Dalam Sorga Dan Orang Yang Mengaku Cinta Kepada Nabi Jangan Sampai Hanya Mengaku Cinta Tetapi Banyak Menyebutnya Banyak Bersolawat Dan Ikuti Jejak Langkahnya Bagaimana Beliau Berumah Tangga Bagaimana Dia Memimpin Ketika Berniaga Bagaimana Pula Ketika Dia Memimpin Negara Itulah Sahab Itulah Rasulillah Menjadi Suri Taulah Dan Buat Kita Sebagai Uswah Sebagai Contoh Agar Kita Mendapatkan Syafaat Rasulillah Agar Dapat Diberkahi Dan Diselamatkan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para 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 Pemirsa Dimanapun Berada Mari Kita Bersolawat Kepada Nabi Di Akhir Perjumpaan Ini Semoga Dengan Solawat Kita Dapat Mulai Yang Belum Mencintai Semoga Belajar Mencintai Nabi Dengan Baik Yang Sudah Melampaui Dan Sudah Belajar Menapaki Rasa Cinta Tersebut Semoga Bertambah Rasa Cintanya Semakin Hidup Rasa Cintanya Semakin Indah Ketika Menyebut Nama Rasul Semakin Nikmat Ketika Dia Melaksanakan Solat Sunat Ibadah Ibadah Sunnah Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Walaikum Walaikum Nuri Yah Dil Ha Irina Diya Uhu Wa Fil Hasri Zill Ul Mur Salina Lewa Uhu Talak Aminal Ghaybi Mujer Ad Hikmata An Biham tarat fil khaafi qaini sama'uhu Para pemirsa titiwan yang berbahagia Bagaimana cara belajar mencintai agar kita mencintai Rasulullah Pertama kita harus mengetahui sejarah dari kehidupan Rasulullah SAW Dari mengetahui sejarah atau sirah Kita bisa tangkap autobiografinya Rasulullah Bagaimana dia hidup, dimana dia lahir, berkembang, lalu dia hijrah, berjuang Apa saja pengorbanan, apa saja akhlak Rasulullah SAW Akhlaknya dikatakan oleh Allah SWT Mempunyai akhlak yang amat tinggi, yang amat agung akhlaknya Bayangkan pemirsa Ada satu kisah, ini tentang kehebatan akhlak Rasulullah Betapa hatinya mencintai, betapa tulus Rasulullah mencintai umatnya Sampai umat yang di luar agama pun dia cintai Karena turunnya Rasulullah ada sebagai rahmatan lil'alamin Bukan untuk muslim saja, tetapi untuk semua agama Untuk semua kalangan, hatta malaikat sampai binatang yang melata Rasulullah pernah ketika masanya meninggal Lalu Sayyidina Ali Karamullah Ajah Sebagai mantu dari Rasulullah SAW Mewakilkan kelakuan, perilaku sehari-harinya Rasulullah Setelah wapat, ditanyalah putri daripada Rasulullah Yaitu Sayyidina Fatima Wahai Fatima Apa saja kebiasaan Rasulullah dalam hidupnya Yang belum aku penuhi Kata Sayyidina Fatima Rasulullah itu wahai abangku Setiap ba'ad al-asar Dia selalu pergi ke pasar Lalu bagaimana di pasar? Apa yang dilakukan? Di pasar itu abangku memberi makan pengemis Itu tiap asar dalam satu riwayat Dan riwayat yang lain tidak diceritakan waktunya Rasulullah datang tiap waktu memberi makan seorang pengemis Lalu Sayyidina Ali Ingin menggantikan kebiasaan-kebiasaan Rasul Semasa hidupnya Dia pergi ke pasar tersebut Membawa roti Dia temui orang yang sedang mengemis Yang biasa oleh Rasulullah SAW diberi makan Dihampiri orang tersebut Ternyata orang tersebut sedang memaki-maki Didengarkan oleh Sayyidina Ali Sedang memaki-maki nama Muhammad Sedang memaki-maki orang yang selalu menyuapinya Dan pengemis itu ternyata buta Tidak melihat Tidak dapat melihat Apa yang dia lihat Hanya kegelapan Lalu Sayyidina Ali Berkata Wahai pulan Siapa engkau Aku pengemis Aku Yahudi Dan aku tidak mengenal di kota Mekah ini Kecuali satu nama yang aku benci Siapa Kata Sayyidina Ali Dia adalah Muhammad Dia orang yang paling aku benci Dia orang yang paling aku tidak suka Mulutnya selalu menghina Rasulullah Lalu Sayyidina Ali bertanya Apakah ada orang yang biasa menyuapimu Ya Sudah hampir sebulan ini dia tidak menyuapiku Kata orang Yahudi Apakah engkau Kata Sayyidina Ali Ya aku Aku yang biasa menyuapinya Kata Sayyidina Ali Maafkan aku baru datang Lalu Sayyidina Ali Memasukkan roti ke mulutnya Baru masuk ke mulutnya Pengemis itu lalu memegang tangannya Memegang tangan Sayyidina Ali Bohong Ini bukan orang yang biasa menyuapiku Kata Ali Kenapa? Karena orang yang biasa menyuapiku dengan lembut Tangannya halus Menyuapinya dengan penuh kasih sayang Dan rotinya tidak kasar seperti ini Lalu Sayyidina Ali Bertanya Bertanya Kepada pengemis tersebut Apakah engkau tahu siapa Yang Menyuapimu tiap sore? Aku tidak kenal Karena dia tidak pernah berbicara Tetapi aku bisa mengenali dari kelembutan tangannya Dan kelembutan cara dia menyuapiku Kata Sayyidina Ali Apakah engkau tahu? Kenapa? Sudah hampir satu bulan ini Orang tersebut Tidak menyuapimu Justru aku bertanya Aku tidak tahu Ali mengatakan Orang yang menyuapimu Sekarang sudah tidak ada Lalu menangislah orang Yahudi Itu siapa? Sebenarnya orang itu siapa? Jawab Ali Itulah orang yang engkau selalu hina Selalu maki-maki Namanya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dia sudah wafat Ketika itu Langsung Orang Yahudi tersebut Tersentuh hatinya Lalu mengucapkan Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna Muhammad Rasulullah Itu hanya segelintir saja Sebizarah saja Tentang kemuliaan hati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Semakin kita mengetahui Ahlak Rasulullah Akan semakin timbul rasa cinta Kita kepada beliau Mari Para pemirsa yang beriman Kita cintai Dengan banyak bersolawat kepadanya Dengan banyak menyebut namanya Agar tumbuh rasa cinta Pelihara tiap hari Solawat tersebut Akan semakin tumbuh dan tumbuh Di mahsyar nanti Insya Allah akan kita berjumpa Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebelum Kita tutup kaji kita Pada pagi ini Mari Kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Duhai Nabi Muhammad Nabi pemimpin umat Ku mengharap safa'at Dengan baca salallahu alaihi wasallam Engkau lah penyelamat Bagi seluruh umat Yang gemar bersolawat Sallallahu alaihi wasallam Mujaradi hikmatan Bi ham tarad filkho Fi qayni sama'uhu Bi ham tarad filkho Fi qayni sama'uhu Demikian yang dapat Abah sampaikan Semoga bermanfaat Dalam kesempatan Pertemuan kali ini Ada manfaatnya Ada hikmahnya Dan semua kita mendapatkan Safa'atul ujimahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wallahu mu'afiq Ilaq wa mi tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh